Hai semua, Assalamualaikum Saya hari ini mau membuat bakwan jagung atau perkedel jagung Nah, ini tanpa telur ya Bagaimana prosesnya? Yuk ikutin langkahnya sampai selesai ya Langkah pertama, disini saya sudah siapkan 1 buah jagung manis Nah, ini jagungnya akan saya pipil atau saya iris terlebih dahulu Seperti ini ya Bakwan jagung atau perkedel jagung sangat enak dikrimati untuk cemilan di sore hari atau di kalah hujan Nah, bisa juga untuk lauk makan Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe ya Karena subscribe itu gratis Nah, untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih ya Nah, ini sudah selesai saya pipil, akan saya sisihkan terlebih dahulu Selanjutnya, saya akan siapkan untuk bahan bumbu bakwan jagungnya Nah, ini saya ada 3 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, kemudian setengah sendok teh garam Nah, ini bumbunya akan saya uleg sampai halus ya Nah, ini bumbunya sudah halus, lalu akan saya tambahkan setengah dari jagung yang sudah saya pipil tadi Kemudian, akan saya uleg sampai sari atau air jagungnya keluar Nah, fungsi dari air jagung tadi, kita akan menambahkan air untuk bawannya sedikit saja Jadi, rasa jagungnya akan terasa lebih dominan Ini jagungnya sudah halus, kemudian bisa teman-teman lihat air dari jagungnya sudah keluar, air sarinya Selanjutnya, masukkan ke dalam wadah jagung yang sudah kita siapkan tadi Berikutnya, disini saya sudah siapkan 1 batang daun bawang Nah, ini akan saya potong kecil-kecil Untuk teman-teman, jangan sampai lupa daun bawangnya ya Karena nanti daun bawang ini akan membuat aroma bakwan akan lebih harum Jika sudah selesai Lalu, masukkan daun bawang yang sudah diiris tadi ke dalam jagung Seperti ini Lalu, tambahkan setengah sendok teh, kaldu, bubuk, rasa ayam Lalu, aduk perlahan hingga semua tercampur rata Terakhir, tambahkan atau masukkan 4-5 sendok makan tepung terigu Lalu, aduk hingga semua bahan tercampur rata Nah, ini adonan bakwan jagungnya sudah tercampur rata Dan siap untuk kita goreng Nah, jika adonannya masih terasa berat atau terlalu kental seperti ini Bisa ditambahkan sedikit air ya teman-teman Nah, ini saya sudah panaskan minyak Kemudian, saya akan goreng bakwan jagungnya Caranya Ambil 1 sendok makan adonan bakwan Lalu, tekan-tekan di dalam wajan seperti ini Agar nanti bakwan jagungnya bisa garing dan crispy bagian luarnya Untuk menggoreng bakwan jagung Menggunakan api sedang cenderung kecil ya Karena nanti kalau menggunakan api yang besar Bakwannya bisa cepat gosong Nah, jika sudah berwarna kuning keemasan seperti ini Ini tandanya bakwan jagungnya sudah matang Bisa kita angkat Nah, bisa teman-teman lihat Ini warnanya sangat cantik Kemudian, aromanya sangat harum Sangat menggugah selera ya Nah, ini hasil bakwan yang sudah saya goreng tadi Bisa dilihat Teksturnya sangat lembut Walaupun tanpa telur Bakwan jagung juga bisa untuk ide usaha atau ide jualan Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe ya Karena subscribe itu gratis Dan, untuk teman-teman yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih Semoga video kali ini bermanfaat ya Selamat mencoba Wassalamualaikum